Sebelum nonton video ini, kalian wajib harus pencet tombol subscribe sekarang juga Gue kasih waktu selama 5 detik dari sekarang Oke guys, terima kasih yang udah subscribe, selamat menonton Wadidaw, check it out Udah punya suami atau gimana sih, baby? Nggak 14 Februari, waktu valentine dia mau gue Seperti itu dia bilang ya Oh, cukup tau aja gue enggak, enggak bener nih Dari situlah gue sakit hati Mandi dulu dulu, terus kan mau check out sebelum check out kan mandi dulu Gak sepuluh lagi? Lagi lah Wadidaw Wow, wow, wow Halo guys, sorry today fine good, alright baby nice to meet you to you right now Wadidaw Wow, wow, wow Welcome back my youtube channel Billy Saputra Oke guys, terima kasih sebelumnya yang udah subscribe youtube channel dari Billy Saputra Dan yang belum subscribe guys, langsung aja di subscribe nih di bawah ini Like, comment, dan share video-video yang bila upload di youtube channel dari Billy Saputra Oke guys, hari ini gue akan bikin konten spesial buat kalian semua Mengenai yang lagi rame banget di sosial media Kemarin, ini kalau boleh cerita sedikit ya Kemarin hari Senin gue sempet ketemu sama wanita tersebut Dia ngajakin collab youtube sama gue dan akhirnya gue juga pengen bikin youtube sama dia Kebetulan hari ini hari Selasa, gue pengen bikin youtube sama wanita cantik yang lagi viral banget di sosial media Ini cantik iya, seksi iya, sapi gelonggongan iya, muda australi dibilang iya Ya, pokoknya ini wanita yang konon kabarnya lagi deket sama youtubers ternama Jujur guys, gue gak tau youtubers ternama itu siapa Kita masyarakat Indonesia masih bertanya-tanya perihal youtubers ternama yang disebutkan Atau yang masih diinisialkan Nah, wanita tersebut itu siapa guys? Langsung aja gue sebutin namanya Dia adalah Baby Faye Dan rencananya katanya Baby Faye Air Rabu akan mengungkapkan secara gamblang youtubers ternama tersebut guys Siapakah dia? Nah, justru itu gue akan tanya-tanya secara santai guys Kronologis seperti apa? Nanti, check this out Oke guys, saatnya bintang tamu Atau bisa dibilang tamu yang hadir di rumah gue Ini wanita yang sudah melalang buana di industri infotainment Gue sih tujuannya pengen ngobrol-ngobrol secara langsung sebenarnya ini seperti apa? Kronologisnya Dan ini sebenarnya terjadi atau enggak guys? Oke, untuk menghilangi rasa penasaran kalian guys Langsung aja ini dia gue panggil Baby Faye Assalamualaikum Waalaikumsalam Baby Faye wadidaw Ini akan ngontong Seksi, cantik Ini ngomong-ngomong makanan mana ya? Yaudah, kalau ngomongin masalah makan lo duduk sini dulu deh Ini kursinya bisa muter ya Oke, ini namanya juga kursi-kursi kerajaan maklum lah Casey ya Nah, sekarang Bambli sudah bersama dengan Baby Faye Gue pengen ngobrol-ngobrol cantik aja sih guys Mengenai yang lagi rame banget di luar sana Tadi, Baby ngomong apa? Makanannya mana? Oh, maaf Kan ngundang jauh-jauh Dari Tomang ke sini tuh jauh banget Maaf, Baby Kalau misalkan yang namanya bintang tamu atau tamu yang hadir di rumah Bang Dili Biasanya beli sendiri makanan, kalau enggak minum gitu Lo minum, ambil sendiri Aneh ya, kita tamu tapi disuruh beli makan sendiri kan lucu banget ya? Iya lah, itu namanya pengiritan Kalau orang Jawa kan orang Jawa Itu kalau ada tamu dikasih makan, dikasih minum, diiniin banget, dijadikan raja banget Eh, aku bukan raja, aku ratu Ratu, bukan ratu lu cinta Luna ya, ratu Baby Faye Tapi kalau lo mau makan Baby, nih gua saranin sama lo Lo mendingan beli aja makanan yang lo suka nih Ada di luar, lo beli aja makanan Sekalian gua pesen makanan juga, ntar kita makan bareng di sini Yaudah, mendingan lo langsung aja beli makanan yang lo pengen mau Tapi maunya sama Bang Dili Mie goreng, mau nasi goreng, terserah Kamu gue? Iya mau Oke guys, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jelas dan lebih detail guys Alangkah baiknya kita cari makanan dulu supaya ngobrol-ngobrolnya lebih santai guys Biar nggak terlalu kaku-kaku banget Oke, kita langsung cari makanan, ayo, ayo, aduk Oke guys, saatnya gua mau beli makanan buat tamu gua Karena tamu gua pengen makan guys Lu tamu ngelunjak lu namanya lu Lu belum ngobrol hape-hape udah Gua tuh harus makan banyak supaya makin ngontok Ntar ngobrol juga lebih, wadidaw Lebih enak guys Eh, yang nanti pacarnya nggak dicemuruh Enggak lah, pacar gua mah orangnya kecemuruhan Baik, hati dan tidak sombong Amen Nah guys Oke guys, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Baby V Alangkah baiknya Haaah 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 Maaah 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 Nggak apa-apa Ya 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 Itap, itap, itap Lo kenapa manjing? Anjingnya lo anak ikut Nggak apa-apa ini mah baik Sini Tidak, tidak Bro mah baik Eh Baby, nggak apa-apa sini, lo harus berani pegang Nggak, nggak Nggak, nggak apa-apa Sumpah nggak, nggak Nggak, nggak Awoh Haaah Takut guys sama anjing guys Ini anjing baik padahal Anak aku Nggak apa-apa Ini pegang nih, pegang baby Ini pegang aja Sumpah gua takut nggak Gua nggak berani anjing Nggak Gua nyerang, nggak, 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 nggak Nggak, 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 nggak Sumpah Nggak, nggak, nggak Nggak Oke, kita langsung cari makanan aja Assalamualaikum Bang, ada makanan apa bang? Oke, gua minta minum dulu deh Kaget gua, bergerak di anjing Bang Pesen Makanan sama minuman bang Oke, yaudah gini-gini bang Gua pesen Dua Mie goreng Dua Enggak, satu-satu Oke guys Gua mau pesen makanan dulu guys Pokoknya nanti kita akan ngomong-ngomong lebih lanjut guys Sama BabyV Cikisam Oke guys Saatnya kita santap makanan yang sudah tersedia di depan mata kita Kebetulan bang Mili sama BabyV Beli mie goreng Sedihain piring apa bang? Udah Lu banyakan ngomong bau lu ntar gua usir ya rumah gua Sebelum kita ngobrol pada intinya Gua boleh nanya dulu nggak Soal status lu Sebenernya lu udah punya pacar kah? Single? Udah punya suami atau gimana sih BabyV? Nggak Sakit gua Janda Serius Udah punya aku? Udah Satu Oh my God Gua baru tau nih Janda ada satu Sumpah gua baru tau Tapi keliatan lu masih muda banget sih umur nanti Boleh ga? 28 gue 28 guys Masih muda banget tuan gua berarti ya Lu umur berapa? 29, umur 30 Oh 90 lu ya Jadi gua dulu tuh nikahnya masih umur 17 tahun Jadi dulu BabyV itu nikah umur 17 tahun Punya anak Uur sekarang berapa? 9 9 tahun Mohon maaf DIVOR Tahun? 2012 2012 Eh 2012 Masih resminya 2015 Masih resminya? Resminya Detok Palu Oh berarti BabyV ini ya walaupun janda tapi rasa ga janda guys Wadidaw Baby ini sebenernya profisinya apa? Profisinya kerjaan Kerjaan makanya? DJ lah DJ? DJ? Faisnya? DJ yang nampilannya seksi kayak gini nih Wadidaw Gua Ngomong lirik-lirik ga ga gitu Gimana gitu ya Oh my god Pedus Ngeliat gitu mata langsung berdeka Gua tanya secara langsung sama BabyV Baby ini berita di luar sana kan di infotainment, di sosial media, di televisi, dimanapun di acara-acara TV Lu tuh selalu keluar BabyV, 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 BabyV dan BabyV Terkenal ga sih gua sih? Wadidaw sekarang hampir 80% Kira-kira gua bisa dikategorikan artis atau bukan sih? Kalo dibilang artis gua ga tau juga ya Tapi kalo untuk dibilang udah entertain ya sosok lah Karena hampir masyarakat Indonesia udah mengetahui lu soal permasalahan lu gitu loh Tapi kalo untuk masalah mohon maaf ya Gua ngomong apa adanya? Untuk prestasi kan kita belum melihat Lu bisa nyanyi kah? Lu bisa apa kah? Kalo nge-DJ kan di luar entertain Apa aja kan pekerja seni Iya pekerja seni tapi kan maksudnya ga di TV Entertainment kan itu off air Insya Allah bener-bener di TV Itu doa yang terbaik dari gua sendiri Nah tapi BabyV, soal permasalahan ya BabyV Lu jelasin sejelas-jelasnya guys Tapi sebelumnya guys gua mohon maaf Buat kalian semua yang lagi nonton vlognya Bang Billy Atau Youtube channelnya Billy Saputra Kalian harus mengambil dari sisi positifnya guys Jangan dari segi negatifnya Karena kalo misalkan kalian berpikir negatif Ga akan pernah yang namanya berpikir positif Bener juga sih ya Dan gue pengen tanya secara langsung Dan mohon maaf kalo bagi kalian yang merasa Tapi ini kan sebenernya BabyV ini cuma Baby, Tuhan dan orang tersebut Yang tau gua dari pribadi sendiri juga gua kan ga tau Karena BabyV belum menyebutkan secara gamblang Siapa Youtuber yang melakukan hal tersebut kepada BabyV Gua sih sebenernya kalo boleh jujur Kalo gua tuh berpatokan ketika banyak berita si Bang Siur di luar sana Tentang Youtuber Gua langsung berpikir salah satu Youtuber itu Tapi gua ga yakin Karena yang gua kenal dia orangnya baik Terus juga ga mungkin lah melakukan hal tersebut sama wanita Tapi balik lagi Ini yang tau lo orang tersebut dan Tuhan yang tau Nah rencananya guys BabyV ini hari Rabu akan menyebutkan nama secara langsung Atau secara gamblang siapa Youtuber yang melakukan Mohon maaf Pelecehan seksual sama BabyV Nggak sih sebenernya bukan pelecehan aja Pelecehan itu karena ya dia nintak video-video gitu Oke Terus kalo yang lebih banyak sih dia kayak Apa ya Tidak menepati janji Itu aja sih Tapi? Gua kan ga ngerti hukum Jadi gua anggap sih hal-hal seperti itu ya ga menyimpang aja sih gitu Tapi sih namanya cowok wajar lah Nakal itu wajar Iya Tapi namanya Youtuber juga kan manusia gitu loh Juga punya nafsu Mungkin kalo Youtuber itu tidak ngeles Mungkin nggak mungkin ada terjadi kayak gini Nah ini seru nih guys Maksudnya tidak ngeles Awalnya memang lu udah ngasih peringatan gitu sama Youtuber Udah Kenal sosok Youtuber tersebut dan bisa melakukan hal tersebut Sebenernya lu di DM dulu, di Whatsapp, di Line, di... Apa itu? Telegram Telegram atau di apa yang Coba lu seperti apa sih ceritanya? Jadi... Awalnya itu gua itu tanggal 8 Februari masih show di Surabaya 8 Februari Tanggal 9 gua, antara itulah Oke Tanggal 9, 10-nya gua di Malang Gua keadaan lagi di Malang sama keluarga gua, sama adek-adek gua Terus... Iya Setelah dari... Tanggal 9 Februari Iya Terus tanggal 10-nya si cowok itu, Youtuber itu nge-DM aku Hai Kakak Oh pertama kali nge-DM? Iya Oke ini seru nih guys, kita jelasin dulu kronologis dari awal sampe akhir, oke Tanggal 10-nya nge-DM Hai Kakak gitu Jadi... Oh ya udah gua bales berapa lama kemudian Setelah ini kayaknya, setelah show kayaknya gua bales gitu Terus lanjutlah ke telegram Telegram? Gua baru tau lo telegram, telegram itu apa sih? Aplikasi apa sih? Kayak whatsapp gitu Kayak whatsapp gitu Cuman bukan whatsapp telegram Aku juga baru download juga itu Karena dia Iya Iya Tapi gua kayak asing gitu loh Maksudnya telegram Gak atro sih Gua atro kali ya Gak atro waktu namanya Tapi kalo setau gua ya Ini gua dapet informasi kalo ga salah Aplikasi-aplikasi kayak telegram gitu kalo ga salah buat... Ya buat gitu-gitulah Maksudnya buat... Ya... Komunikasi tersembunyi, bener ga sih? Bener, karena itu bisa di clear chat Clear chat maksudnya dihapus? Iya Lah whatsapp kan juga bisa? Gak bisa, kalo udah dibaca ga bisa Kalo telegram itu bisa di clear chat Jadi percakapan kita dari awal ke nol bisa hilang semuanya di restart ulang begitu Oke Jadi kayak ada batas waktu kayak 6 bulan, 12 bulan gitu Oke Itu bisa di... Perbarui lagi Oke, itu bisa di chat, eh bisa di hilangin Hilangin semuanya Secara keseluruhan? Iya Oke lanjut Dari tanggal 9 ketika kamu di Malang Di Batu ya? Di Surabaya dulu Eh di Surabaya langsung menuju ke Batu Malang Nah tanggal 10 Di DM sama orang tersebut Terus kamu bales ketika selesai show Setelah itu? Mulai percakapan tanggal 10 Tanggal 10 Percakapan terus Dan ga lama kemudian Akhirnya kamu ketemu kapan? Setelah tanggal 10 itu 14 Februari waktu Valentine dia sama gue Oke Oh iya? Sumpah Waktu Valentine 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 nya tanggal 14 Februari Itu ketemunya dimana? Di hotel lah Serius Langsung? Soalnya gue tanya Kita mau ketemu dimana nih? Lu mau jemput gue atau engga? Jangan deh kalo jemput Terus dimana dong ketemu di tempat aja Lu suka live musik ga? Gue bilang kayak gitu kan Engga aku ga mau yang rame-rame Aku sukanya yang sepi Dia bilang kayak gitu Gue mikir sepian dimana ya? Mau ga ke tempat Club yang sepi-sepi gitu loh Maksudnya sambil nguin gitu loh Katedia? Aku Oh kated kamu? Terus Engga-engga aku maunya yang disepi aja dimana Sepi ya Kuburan Jangan lah di hotel Ya situ deh mending hotel aja Katedia? Iya Gue bilang hotel jangan lu pikiran aneh-aneh ya Engga-engga aku memang suka yang sepi-sepi Hotel kayaknya lebih seru deh Itu kan Terus hotelnya dimana? Nah dia saranin hotel itu Itu lo yang ada kursi-kursinya itu Gue juga ga tau hotel itu Sebenernya hotel itu berada di Jakarta Atau di luar Jakarta? Di Jakarta Oh di Jakarta Lu kan udah balik itu dari Oke Setelah kamu ketemuan Kamu ketemunya di hotel itu langsung Iya Apa kamu dijemput atau gimana? Engga dijemput sama dia Perkenalan tanggal 9 Ketemuan tanggal 14 langsung di hotel? Tanggal 14 nya iya Kejadian lah seperti itu guys Engga awalnya kan ga langsung Aneh-aneh Sambil ngobrol aja kayak gini bang Gitu loh Dia pinter ngalamal juga Terus Apa cerita mulai Mulanya dia dulu seperti apa Bisa jadi seperti ini Kayak gitu loh Jadi saling-saling curhat Terus Dia cerita kayak Apa ya Aku ngejalanin hidup ini ga semudah orang lihat Kayak gitu Oke Berarti di dalam hotel itu cuma kamu dan dia Iya Orangnya berdua Tanpa ada orang lain Tanpa ada orang lain Tanpa ada siapapun Siapapun Tanpa ada binatang-binatang apapun Gak ada lah Oh my God Oh my God Berarti kamu berdua doang di dalam kamar Oke setelah kamu ngobrol-ngobrol sama orang tersebut Langsung Melakukan Engga lah Engga lah Engga lah ga semudah itu kali Yang ngobrol-ngobrol Ngobrol dulu Dari jam berapa sampai jam berapa Coba ini seru nih guys Ini seru nih guys Minum lu guys biar ga tegang amat Oke Udah datangnya jam 10-an 10 apa? 10 malem Oke jam 10 malem Jadi waktu itu kayaknya dia masih ada acara Dia bilangnya after jam 8 Hmm Yaudah jam 9 dia ngabarin aku Habis gitu dia mau siap-siap dulu Karena waktu ada acara gitu kan Dia ngedropin dulu timnya ke rumahnya Oke Setelah itu dia udah ngedropin Dia balik lagi pake mobil sendiri Oh di? Berarti ke hotel sendiri? Iya Iya Oke terus Ya udah ketemu sama gua Gua dulu yang datang Kamu dulu? Jadi Dia booking hotel itu gua disuruh booking hotel Dia ga mau Tapi yang transfer itu orang Dengan cara gimana? Aku yang pesen dari Kamu pesen dari aplikasi pesen hotel Terus tiba-tiba dia bayar Dengan cara transfer ke kamu Apa langsung ke aplikasi? Transfer ke aplikasi itu Oh gitu? Iya Per satu malam? Satu malam doang Oke Setelah dia sampai Sampai sekitar jam berapa? Gak lama kemudian kok Aku kan Sampai dulu Aku kan orangnya penakut kan Terus kamarnya di ujung-ujung gitu kan Gua teleponin terus Cepetan lu dimana nih Ya tunggu-tunggu sebentar sayang Kamu ini ya Kayak gitu-gitu Aku ini takut gitu loh Memang Gimana ya Kalau sendiri tuh kayak Gimana gitu rasanya Kamu di hotel Ya udah dia buru-buru dateng Mungkin Selang setengah jam kamu dateng Dia dateng ya? 10 menit Eh nggak sih 15 menit lah Oh iya nggak lama ya dia datengnya Nggak lama langsung dateng Oke setelah dateng Ngobrol-ngobrol Dan akhirnya Kejadian lah Dia baru dateng Oh belum juga Masih ada ceritanya guys Baru dateng ketok-ketok Langsung nggak mau ketemu aku dulu Langsung ke toilet dulu Dandan-dandan mungkin dia bro Biasa Oke Oh maksudnya ketok-ketok kamar nih Set Dia nggak langsung nemuin kamu Ke kamar mandi dulu Nggak nggak ke kamar mandi dulu Oke terus Setelah dari kamar mandi Oh di ngaca-ngaca dulu Keren-keren dulu Baru selama Baru... Ya kayak gimana sih pelukan gitu lah Udah Sama pelukan ngobrol cantik Akhirnya ketemu juga ya Kayak gitu-gitu lah Gimana sih kayak lu nggak pernah muda aja Kalau gua sih nggak tahu Masa ada seperti itu, baby Kalau gua tuh Kenalan sama cewek Kita dengerin live musik Seru-seruan Joget-joget Akhirnya kita hangout Jalan Nonton Makan Gua tuh nggak suka yang kotor-kotor seperti itu Gua sukanya yang nonton tv Eh nonton tv Nonton bioskop Pacaran gimana? Kalau mau pacaran berduaan gimana? Berduaan ya? Pacaran berduaan Emang bertiga? Emang berempat? Nggak 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 Gua tuh nggak kayak gitu guys Jadi gua tuh kalo misalkan udah Saya terima nikahnya bla 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 Baru sikat gitu Tapi nggak Jadi gua ngomong seperti ini Bukan berarti gua orang yang paling Bener lah Tapi intinya Dari segala sesuatu Atau segala masalah yang ada Sebenarnya Semuanya itu pasti ada hikmahnya lah Tapi Menurut gua Gua tidak menyudutkan Atau tidak menyalahkan seseorang Ketika melakukan hal tersebut Tapi Itu hak masing-masing seseorang Nah kalo bisa Kita sebagai Teman Gua sebagai teman Sahabat lo Ya mudah-mudahan Masalah ini cepat selesai sih guys Nah lanjut lagi guys Dari pertemuan itu Makin pedes ya omongannya ya Makin pedes Makin dalam guys Nah setelah itu Dia Yang ngajakin Atau kamu yang ngajakin Oke guys sebelum kalian nonton lebih lanjut video ini Kalian wajib Subscribe dulu YouTube channel dari Billy Saputar Sekarang Sekarang Di like, di komen guys Dan di share video-video yang membeli upload di YouTube channel dari Billy Saputar Oke lanjut Kamu yang ngajakin Ngajakin apa? Atau Orang itu yang ngajakin Awalnya ngomongin sepertinya Tapi Nih guys Gua ga langsung percaya sama Baby V Karena gua disini masih Abu-abu Dalam arti gua masih Terus lu dari tadi Bingung Antara ini benar Atau apa Memang ini cuma pura-pura Atau memang ini rekayasa Atau memang dia pengen collect sama Youtuber tersebut Atau memang dia mau pahansok Atau memang ini benar terjadi Ini masih abu-abu Nah terus Berarti dia ngajakin Pertama kali dia ngajakin ngomongin seperti apa? Enggak, jadi dia tuh ngobrol-ngobrol gitu Di sofa gitu kan Habis itu dia ramal-ramal gitu kan Tiba-tiba dia tidur di paha gue Oh my God Aman-aman-aman gitu Terus Oh iya Gua biasa aja gitu loh Terus dia nanya Ini Top Cat Asli ga sih dia bilang Oh my God Oh my God Oh my God Ya kan terus Gua jawab apa-apa adanya lah Enggak lah palsu Gua bilang kayak gitu Oh dimana? Di Thailand Gua bilang kayak gitu Terus Ya nanya-nanya Kenapa lu kok pengen operasi? Ya gitu Ya gua jawab apa-apa adanya Karena kerjaan gua gitu Boleh ga liat begitu Terus? Itu dijahit dimana Begitu Pintu sih kayak anak-anak Oh my God Kayak anak yang ga ngerti gitu loh Kayak yang ga ngerti ga ngerti gimana gitu Tapi mukanya serius nanyanya gitu loh Ini nih kalian Jangan di skip guys Jangan di skip Jangan di Apa di cepetin guys Kalian harus pantengini terus Oke Dari tanya Mengenai jahitan dimana Kan kalo Mohon maaf ya Mohon maaf sekali lagi BBV Kalo misalkan sekalus setau gua Ketika gua nonton Youtube juga Ketika orang beroperasi Eh beroperasi Ketika orang operasi Payudara Pasti ada jahitan-jahitan Entah dimana Dimana Gak bisa menjabarkan secara detail disini Terus Ketika dia nanya seperti itu? Terus itu dimana? Di Di bawah Atau dimana? Dia bilang gitu Enggak aku gak di bawah Tapi aku di ketek Oke Coba-coba liat keteknya Oh iya-iya gitu ya Mukanya serius banget gitu Oh Sakit gak kira-kira ya? Dia bilang kayak gitu Oke gue Off time guys Sekali lagi Buat kalian semua Pantengin terus Youtube channelnya Bilisaputra Pertama kali BBV ngomong secara langsung Di Youtube channel Bilisaputra Tanpa di TV Tanpa di channel-channel lain Dia menceritakan sedetail-detailnya Mengenai Dia sama Youtubers Oke Kamu bilang di ketek Lalu Di ketek Terus Terus diliat kan Oh iya-iya sakit gak kira-kira Sakit lah namanya juga operasi sakit Terus penyembuhannya berapa lama ya gitu lah Terus dipegang Terus dipegang Boleh gak pegang nih bilang gitu Oh my God Cuma pegang doang sih gak apa-apa Ya udah pegang aja gitu kan Dengan pakaian Masih pakaian nempel di badan Atau memang udah gak ada pakaian yang nempel di badan? Oh enggak Masih pake baju Kayak gini Guys gue ngawaran nih lihat guys Soalnya waktu itu gue kayak pake baju koala gitu kan Rok koala tau gak sih Yang sandatan gitu loh Terus pake t-shirt yang begini Jadi kalo ketek begini keliatan Dia pegang kan Oh iya-iya gede ya gitu 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 Tapi kok gak kayak OP ya Dibilang kayak gitu Pinter ya Halus gitu ya Pelan-pelan Ya aku kan orangnya kan positif aja Bikin orang kalo OP kan gimana sih Aku juga orangnya tipe orang yang suka kepo gitu loh Kalo orang operasi Tapi kamu nyodorin aja gitu ya Iya namanya Oke Iya biasa aja gitu loh Oke Ya udah oh gini Terus-terus Ini kan ini ya Kalo di dalamnya kayak gimana Begorno dia bilang Oke Coba-coba jangan dong Engga gapapa sumpah Engga liat-liat deh Engga aneh-aneh Dibilang gitu Engga ngapain kok Aku gak aneh-aneh Kamu jangan mikir aneh-aneh Iya engga Engga aku gak mikir kamu aneh-aneh kok Aku tau kok kamu orangnya baik Tapi gua penasaran Dibilang kayak gitu Coba dong liat dong Liat dong kayak gitu Nah ini gua tunjukin Gitu lah Tapi gak kayak OP ya Dibilang kayak gitu Buka tuh akhirnya Iya cuman begini doang Wadidaw Begitu Buat ade-adeh Kalo buat ade-adeh lagi nonton Dicepetin aja Kalo yang buat Umur 18 ke atas Skip ya Kalo buat ade-adeh Bambili mohon Dicepetin Ini karena Udah menyangkut Obrolan-obrolan di atas 18 tahun Setelah kamu buka Tutup lagi Langsung tutup Eh Gak langsung buka semuanya Kan cuman liat doang Oke cuman liat Nanti liat Sudah Ini kayak asli ya gitu Terus dipe Udah dipe ya Iya iya Tapi gak kayak ini ya Gak kayak OP Dibilang gitu Setelah Ini kamu ngomong real sejujurnya Jujur-jujurnya Gak ada dikurangin Gak ada dikurangin Gak ada dilebihin Oke pas kamu buka Dicual-cual gitu Dicual iya Keasli ya gitu Oke terus Penasaran orangnya Oh ya udah Terus gak tutup Eh bentar dulu Gitu bilang Kati dia Udah ngapain Masuk angin Tidak gituin tamu ini Terus dia Duduk kan Duduk lagi kan Di sofa itu Terus tiba-tiba begini Bang Bily Begini Iya Langsung lu kamu dari belakang Dari samping Jadi kayak Ini gue nih Dipeluk sama dia Lihatlah kato gue yang di belakang Gini Oke Ih kato nya bagus ya Jadi dilihat-lihat gitu Sakit gak Ya kayak gitu Kayak orang-orang Gimana ya Berarti pelan-pelan gitu Dibilangnya Gitu sih Kalau menurut gue sih Kayak anak yang baru belajar sih Gimana sih gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu banget tuh tato nya ya Bisa ini ada Maksudnya kalau orang tato itu kan Kalau cewek kan Dikit-dikit aja ini Enggak semuanya di tato gitu loh Oh emang baby V Ada tato semua Sebadan Di belakang Yakuza Oh iya Oh my god Kayak tambah gimana jadinya Oke kita lanjutin lagi guys Ini karena kita umur udah pada dewasa Gue 29 tahun Jadi Baby V 28 28 tahun Jadi Kalau yang nonton video ini Bambu li mohon maaf ya Karena baby V ngomong apa adanya Sejujurnya Baby V ini Ngomong seperti ini Karena dia pengen Mengutarakan sebenar-benarnya guys Tapi Oke intinya kalau ada pihak yang Merasa Terganggu Atau pihak yang sakit hati Mengenai video ini Bambu li mohon maaf Yang sebesar-besarnya Tapi Bambu li gak Tertuju kepada Anda Karena Baby V Baru cuma ngomong Youtubers Youtubers lah Secara kan gue juga Youtubers Tapi Baby V aja sendiri Gak ngomong secara gamblang sama gue Kalau Youtubers itu Apa yang dimaksud Baby V itu Maksudnya dalam arti Orang tersebut Belum ngasih tau ke gue Siapa orang tersebut Nah Jadi intinya Hari Rabu ya Baby V Hari Rabu Dia akan mengutarakan Siapa Youtubers Yang melakukan Ya seperti itulah Sama Baby V Setelah dipegang-pegang Atau dicuel-cuel Akhirnya dia Pelukan Atau bukan pelukan ya Nyender sama kamu Melihat tato kamu di belakang Kamu ngasih tau gak Kamu buka juga Enggak Enggak langsung buka Enggak langsung buka Enggak langsung buka Enggak langsung buka Jangan pake baju Dia bilang Hah? Jangan pake baju Gue mikir ngapain Ya gue pengen lihat tato nya aja Enggak Enggak mau di kedinginan Enggak Enggak apa-apa Dia bilang gitu Kamu kok mau sih sama aku Dia bilang gitu Ya gimana ya Soalnya Kayak Aneh aja gue Kayak gimana sih Kalau baru kenal terus Kayak gitu gue mikir Ah pasti arah kesana nih Pasti arah kesana Pasti arah kesana Tapi sebenernya bener gak sih BBV Apakah Nih gue tanya secara langsung sama lo Apakah lo pengen pansus Lu mau tumpahin gue nih Enggak gue Enggak 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 maksudnya gue masih abu-abu juga sih Entah memang ini bener terjadi Apa memang lo pansus Atau apa Kalau untuk bukti Atau lo dan dia dan Tuhan yang tau Memang lo doang yang berarti yang tau Untuk bukti gue juga gak pengen tau Bukti-bukti apa yang lo peroleh ya Maksudnya Ini beneran terjadi baby Beneran terjadi Gue berani sumpah apapun Sumpah demi Tuhan Sumpah demi Allah Kalau perlu sumpah demi Pocong Al-Quran Gue mau Memang kenyataan yang gue omongin Ini nyata Apa tujuan lo Apa yang mendasarkan lo Untuk lo speak up Karena dia setelah bulan Februari itu kan udah kontak-kontakan biasa Ketemu Pertama kali ketemu itu Februari Terus mau ketemu lagi tapi gak jadi-jadi Nah ini yang waktu bulan Agustus itu Sebelum kejadian kebakaran Oh lu sempet Kamar lo kebakaran ya Sempet ada berita ya Iya kebakaran Iya dan itu disaat aku lagi berantem sama si itu Sama youtuber tersebut Karena aku tagih janjinya dia Karena hari Senin Kan kebakarannya hari Minggu Seninnya itu Aku mau ketemu sama dia Minta janji apa Mau ketemu lagi Temu lagi Di hotel Oke akhirnya Tujuannya ketemu lagi di hotel Pengen melakukan itu lagi Atau pengen Mau ketemu aja Tapi dia aku gak bisa lama Sore cuma 2 jam aja Mau ngapain Kalau cuma 2 jam mau ngapain Dia bilang Main gundu Dia bilang kayak gitu Main gundu Gue mikir apa itu Terus dia kayak emotnya kayak Eh bego lu kayak Ibaratnya kayak apa sih Kesel gitu loh Gue gak ngerti sih lu Gue juga gak ngerti Emang kenyataan gue gak ngerti gundu itu apa Terus setelah itu Ya udah kita ngobrol-ngobrol Dia kayak Ya obrol Mau ketemu lagi tuh Mau ketemu lagi bermasalah Makanya gue keselnya disitu Saking dia gak ngeles Mas Maksudnya kan dia waktu mau ketemu tuh udah jildilan Kayak nanti ketemu Nanti kamu ngajak gue ke Singapur Terus mau Nanti kalo di Singapur Ntar Apa namanya Kayak Mau beli ini mau beli itu Akhirnya belum kesampein itu semua Dia kan kayak minta foto-foto seksi-seksi gitu Gue bilang kalo Kok masa cewek disuruh kirim-kirim foto seksi yang aneh-aneh Tapi lu pernah gak ngirim foto atau video Jujur Penang Tanpa bagusana Iya Tanpa mau maaf Cerana Iya Iya gitu deh Pake Pakein dalem doang Oke Beneran Karena gini Kamu ini kayak sama siapa aja Kayak gak pernah kenal aja ya Intinya begitulah Makanya gue percaya Emang lu kirim-kirim begitu kok Apa Gak mau ah gue gak mau kirim-kirim sebelum gue kirim tuh Gitu loh Aku mau dikasih gift apa Maksudnya supaya Apa sih namanya cewek ya kan Setelah gue ngomong Emang mau dikasih gift apa Gitu aja Gue gak minta ya Maksudnya gak minta langsung barang apa Oke Cuman gift apa Ehm Tas aja ya Satu janji satu di scene Gitu Dia langsung bilang tas Tapi janji satu aja Terus gue gini Sebelum kejadian kebakaran itu akhirnya gue bilang Gak usah deh tas Tas udah banyak Aku gak butuh tas Kamu butuhnya apa minta waktu itu? Waktu itu handphone gue lagi rusak kan Kamu minta handphone Ya udah Daripada tas Tas kan lebih mahal Sekitar Tas Kalau tas yang merek Gentong aja 20an Merek remes aja Bisa ratusan Makanya gue mikirnya Kalau tas di Singapura pasti mahal banget gitu Yaudah gue minta handphone aja iPhone X-Mac Dibeliin? Engga Makanya ini belum selesai Oh belum selesai iPhone X-Mac Terus dia nanya Yang 128 Atau 256 Dia nawarin sendiri Oke Terus gue bilang Gue jawab kan 256 lah Gak gitu kan Yaudah deal Sebelum itu Tapi mintanya jangan aneh-aneh ya Aneh-anehnya yang seperti apa Aku nanya Gak mungkin lah aku minta yang aneh-aneh Ya seperti rumah Mobil dan lain-lain Dia bilang gitu? Iya Mungkin lah gue minta begitu Maksudnya gak Bukan tipe gue banget yang seperti itu Gitu loh Terus Oh yaudah kalau misalnya Minta Diganti sama itu Tasnya diganti sama handphone Masih terjangkau Dia bilang kayak gitu Yaudah deal ya Beneran ya Kalau bohong kamu awas Kalau bohong Engga Yaudah mana kirim foto nya begitu Kirim lah kamu? Iya Tuh kan orangnya komit Komit ya Komit Jadi gue pengen buktiin dia bener-bener komit gak sih sama omongannya ini Akhirnya dari situlah Gejolok-gejolok amarah keluar Keluarnya disaat dia Sorry itu bulan apa ya? Agustus Bulan Agustus Oh iya ini udah September Berarti barulah muncul lah lo tuh ya Dibulang September Limah selalu keluarin Lo utarakan itu semua Iya keselnya disaat Aku udah kirim Terus dia itu kayak Kapan ya aku minta ya begitu Setelah besoknya mau ketemunya Gue kirimnya tuh tanggal 1 Terus gue lagi janji itu Karena dia waktu itu Mau ada acara Hari apa gitu loh Terus hari Seninnya mau ketemu Karena dia free nya hari Senin Oke Makanya waktu hari Jum... Saat apa... Minggu malemnya gue tanya Besok jadi ketemu gak gitu Akhirnya dibalas gak? Ketemu Ketemu apa ya Jangan lupa ya janjinya di bawah Aku gak pernah janji-janji apa lah Kan kamu janji handphone Aku bilang kayak gitu Oh iya? Dia bilang kayak gitu? Iya dia bilang aku gak pernah... Kamu salah chat orang kali Ya Allah Bener dia? Sumpah demi Tuhan Terus yang kemarin yang awal-awal ketemu sama aku Aku ngubungin siapa dong? Ya nomor itu Oke Oke Kok dia bisa-bisanya gak kenal kamu Terus dia bisa-bisanya lupa janji Jadi... Iya gak tau juga Tiba-tiba dia bilang Aku gak pernah ada ngasih-ngasih handphone Apalagi sama... Selain ikatan kerjasama Atau sama orang tua begitu Kaget disitu Terus akhirnya aku bales Oh oke Oh ya udah oke Terima kasih ya Tapi hati gue kayak... Kayak gimana ya? Ya udah mungkin dia lagi bercanda kali ya Makanya gue bales-balesin lagi Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Iya memang aku gak pernah ada yang gitu Aku jaga hati seseorang Makanya dia terusin terus Loh... Aku kok kamu ngomongnya seperti itu ya? Ya jadi seakan-akan kamu kayak... Melarikan... Apa... Kayak lari dari kenyataan gitu loh Oke Gue gak suka Lu gak boleh laki-laki kayak gitu Oke Kalau lu misalnya janji sama orang Lu harus komit Bukan masalah uang Kayak gitu Ini bukan masalah uang Gue pengen tau jawaban lu Ya jawabanku seperti itu Dia bilang gitu Oh cukup tau aja gue Gimana aku gak bener dong Dari situlah gue sakit hati Dari situlah gue sakit hati Kok gue dibawohin kayak gini ya? Padahal gue udah komit Udah... Sama dia... Sama dia... Sama youtuber itu... Pertama kali ketemu Gue gak pernah menerima... Uang apapun atau... Sedikitpun Sedikitpun gue gak Cuman sekali... Gue ditraktir makan waktu... Pas check out hotel pagi itu makan soto berdua Di? Di hotel itu... Cuma itu doang? Dibeliin bareng belum? Belum terima sedikitpun Malem itu... Dia... Yang malem itu dia kan... Mau suruh pesen-pesen makanan Cuman gue gak makan kan... Kalau malem waktu itu kan... Gue makan buah jadinya... Gue pesen buah... Jadi... Dia ngasih dompetnya kan... Karena ada pelayannya itu masuk... Akhirnya dia masuk ke toilet... Oh my God... Sembunyi di toilet... Jadi dompetnya dikasih gue... Terus gue bilang... Maaf ya gue gak biasa pegang dompetnya cowok... Kalau lo mau bayarin cewek... Lo keluarin duitnya kasih... Bukan dompetnya yang dikasih... Gue orang Jawa... Gue gak biasa pegang dompet cowok... Kecuali dompet gue sendiri... Ya kan... Akhirnya gue gak usah... Gue ada kok... Jadi gue bayar sendiri... Gitu loh... Oke... Dari dompet kamu... Bukan dompetnya dikasihin aku... Aku gak... Aku takut kalau misalnya... Aku ngambil duit... Terus ada barangmu yang hilang... Ntar kamu... Nyalain... Nyalain aku... Aku bukan tipe orang yang lancang begitu... Gitu loh... Akhirnya dia ngerti... Oh iya iya iya... Tapi kamu manggil dia siapa? Dia yang manggil kamu siapa? Beb... Aku manggil dia Beb... Dia yang manggil kamu? Beb... Beb juga... Oke 2 pertanyaan terakhir... Tapi sebelum 2 pertanyaan terakhir... Ini ada tas guys... Tas ini menjadi saksi bisu... Yang sempet viral... Dan fotonya tersebar di media sosial... Bahkan di infotainment guys... Ini menjadi barang bukti ketika... Duduk di sofa... Duduk... Di sofa... Di sofa... Seperti itu? Oke... Aku juga gak ngerti ya... Kenapa tas itu ada di belakangnya dia juga... Oke pertanyaan terakhir... Eh 2 pertanyaan terakhir... Ketika dia melakukan... Shhh... Keras-keras... Ketika dia melakukan... 2 kali itu... Oh kamu 2 kali melakukan itu? Jam 4 pagi... Yang pas... Dengan hari yang sama? Iya kan malamnya ketemu... Jam 4 pagi... Terus besoknya... Didur dulu... Terus kan mau check out... Sebelum... Check out? Check out kan mandi dulu... Gaspol lagi? Lagi lah! Wadidaw! Orang gua mandi... Wow! Orang gua mandi di mandi ini... Gosok sama dirinya... Satu kamar mandi? Gua dimandiin! Oh my God! Oke kalau gitu... Buat BBV terima kasih banyak... Pokoknya sukses... Segala... Apapun masalahnya... Bisa diselesaikan tambahin... Tapi ini... Dengan kejadian kayak gini... Aku lebih berhati-hati lagi... Ketemu sama seseorang... Jadi... Gak boleh cepet percaya... Walaupun itu namanya udah besar... Ataupun... Apa ya... Udah... Kalo... Rayuan Bang Billy... Harus dipercayai... Karena... Rayuan gua tuh gak kembal... Hahaha... Gepel... Hahaha... Oke... Cukup? Oke kalau gitu... Terima kasih sekali lagi buat BBV... Mudah-mudahan... Apapun masalahnya cepet kelar... Dan BBV sukses selalu... Sehat selalu... Panjang umur... Morajeki... Pokoknya dikasih yang terbaik... Oke sekali lagi... Buat kalian semua yang nonton video ini... Ambil dari segi positif ya... Jangan ambil dari segi negatifnya... Mohon maaf kalau ada salah-salah kata... Dan perbuatan pasinya... Sekali lagi... Bang Billy disini netral... Tidak menyudutkan... Pihak sebelah... Atau... Dari BBV sendiri... Bang Billy tidak berpihak pada BBV... Pada intinya disini... Sebenarnya... Masalah ini terjadi atau tidak guys... Oke kalau gitu sebelumnya... Terima kasih... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Wadidaw... Ciao... Dadah...